Intro Kebakaran terjadi di kilang Pertamina Cilacap, Jawa Tengah pada Sabtu 13 November 2021 malam. Kabar kebakaran tersebut pun dibenarkan oleh General Manager Kilang Minyak Cilacap, Eko Sunarto. Sementara itu, salah seorang warga Cilacap, Denny Alamsyah, mengatakan tangki di kilang minyak yang terbakar berada di jalan MT Haryono, Lomanis, Cilacap Tengah. Menurut Denny, sebelum terjadi kebakaran wilayah Cilacap Tengah diguyur hujan deras sejak waktu maghrib. Kemudian, tiba-tiba ada petir besar dan terdengar suara dentuman. Setelah itu, kebaran api dari tangki minyak Cilacap mulai terlihat. Awalnya hujan deras, lalu ada petir, habis itu dengar suara dentuman besar, kata Denny kepada Tribunis.com Sabtu 13 November 2021. Lebih lanjut, Denny menuturkan, Di rumahnya yang berada di pusat kota Cilacap, sekitar 7 km dari lokasi kebakaran, kondisi langit kini terlihat kemerahan. Sementara itu, Kapolres Cilacap AKBP Eko Widian Toro mengatakan, Kebakaran di kilang minyak Cilacap hanya terjadi di satu titik saja. Pihaknya pun kini sudah bergerak untuk mengalihkan jalan masuk yang bisa dilalui masyarakat. Terima kasih telah menonton!